Ini dia nih, bakwan sayur maknyus Dicocol saus atau sambal juga oke Rasanya mantap, buatnya juga simpel Ini dia bahan-bahannya, ada kacang panjang, wortel, jagung, dan kohl Setelah sayur-sayur tadi kita cuci bersih Sekarang saatnya kita potong-potong sesuai selesra ya Nah ini daun seledri, kita tambahkan sedikit Supaya lebih gurih dan harum Ini dia sayur-sayur yang sudah kita potong-potong tadi Selanjutnya kita gunakan tepung sasa untuk bakwan dan ladaku Supaya lebih pedas ya Selanjutnya kita siapkan air secukupnya Langkah selanjutnya adalah Tuangkan tepung bakwan sasa secukupnya ke dalam wadah Lalu kita tambahkan ladaku jika ingin lebih pedas Dan tuangkan air sedikit demi sedikit Dan kita aduk sampai rata Tidak perlu untuk menambahkan penyedap rasa ataupun garam ya Karena tepung bumbu tadi sudah lengkap komposisinya Tambahkan lagi airnya sedikit demi sedikit Supaya adonannya tidak kental ya Lalu aduk terus sampai adonan menjadi rata dan tidak menggumpal Setelah adonannya rata Lalu kita masukkan sayur-sayuran yang sudah kita potong-potong tadi ya Kita aduk kembali agar sayuran dan adonan tercampur merata Oke siap untuk digoreng Tuangkan minyak goreng secukupnya Diamkan sampai minyak menjadi panas Siap untuk digoreng Nah disini saya pakai sendok Supaya ukurannya lebih kecil-kecil ya Jadi lebih renyah Kalau sudah kering bisa kita bolak-balik ya Biar matangnya merata Nah kalau warnanya sudah kuning ke amasan Sudah bisa kita angkat ya Nah seperti ini ya Kuning ke amasan Kita lanjutkan lagi menggoreng sampai adonannya habis Terima kasih telah menonton Taraaa Ini dia bakwannya Sudah jadi Wow rasanya manius Buatnya juga simpel Cocok banget untuk cemilan sore hari Untuk cemilan saat berbuka juga mantap Selamat mencoba Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Bye